Hampir berhasil. Oh, cintaku, ratuku. Sebentar lagi kunyatakan perasaanku padamu. Hei, jangan menghalangi jalan. Kamu punya apa ini? Tunggu dulu. Aku mencintainmu. Romeo biru ini sedang bercanda. Apa? Dia pecundangnya, bukan aku. Oke. Benar-benar, payah. Pecundang. Hei, kamu. Dengar ya, dia adalah pacarku. Kamu mengerti yang aku ucapkan? Oh, hai. Hai, sayang. Telingamu terlihat memukau. Oh, tunggu sebentar. Aku lupa sesuatu. Ini bagus. Ada surat dari siapa? Aku mencintaimu. Nep-Nep. Nep-Nep. Oh, akhirnya. Nep-Nep mencintaiku. Cintaku berbalas. Mau berkencan. Akhirnya saat ini tiba juga. Apa maksudmu? Surat ini bukan untukmu. Oh, ini tidak sengaja terjatuh. Akanku pungut. Cinta pertamaku. Oh, Bouncilia. Tunggu dulu. Ini adalah tempatku. Pegang ini. Oh, oh. Haha. Dasar kamu payah. Dia sangat sensitif. Tolong. Aku diserang barba. Tunggu sebentar. Oh, lihat. Ini tidak terlalu berat. Apa? Dasar iblis merah. Awas kamu. Ruang kebugaran. Ini yang kubutuhkan. Oh, Nep-Nep. Kamu mau pergi ke mana? Ini mempelai wanita. Hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan dua hati yang bersatu. Kedua mempelai. Kalian boleh bertukar cincin. Oh, ya ampun. Oh, ya ampun. Apa itu? Itu bukan aku. Oh. Apa? Kamu membunuh pendetanya? Pernikahanku. Apa yang terjadi? Aduh. Perutak pernikahan. Selamatkan diri kalian. Mempelai wanita milikku. Mundurlah. Kamu pokoknya akan jadi milikku. Lepaskan aku. Nep-Nep, aku di sini. Cintaku, kamu ke mana? Hah? Mempelai pria pingsan. Kasihan. Ben-Ben, bangunlah. Napas buatan. Terima kasih. Aku gak apa-apa. Aku sudah lebih baik. Kamu gak apa-apa? Tolong, kumohon. Oh, ya ampun. Apa yang terjadi? Nep-Nep. Oh, teman-teman. Silahkan tulis di komentar apa yang terjadi. Aku gak ingat sama sekali. Nep-Nep. Aku menyukaimu. Punya informasi tentang Nep-Nep. Oh, sudah lama aku ingin katakan. Ini informasinya. Warna kesukaan biru. Makanan kesukaan semua. Gadis yang disukai aku. Lagu favorit Baby Sharp. Game favorit Rainbow Friends. Saluran favorit. Woohoo. Hewan favorit. Kucing. Tempat tinggal tidak diketahui. Aku cocok jadi mempelai wanita. Hentikan. Ini tuduh kepala milik baun Silia. Tunggu sebentar. Aku mencium baunya. Ikuti aku. Hei, turunkan aku, monster biru. Silahkan duduk, ratuku. Apa? Kamu mau kue kering? Kamu sudah gila ya? Kamu menculikku. Aku tidak tahu sekarang sedang berada di mana. Duduklah. Mau pakai sandal? Enggak. Ciuman manis, sayangku. Cium saja dirimu sendiri. Kamu tidak bisa menyentuhku. Tok-tok. Makan buah-buahan ini. Pergi sana. Ya ampun. Wanita sulit dimengerti. Aku harus bisa tenang. Aku sudah menderita. Ha ha ha. Kita ada di mana? Tempat apa ini? Tok-tok. Siapa itu? Aku yang mengetuk. Oh, begitu ya. Ada apa ya? Ben-Ben. Jangan tinggalkan aku di sini. Kamu pergi ke mana? Ben-Ben. Apa yang? Oh, hai. Oh, hai. Hai kamu. Tunggu. Apa? Oh, nep-nep. Aku tergila-gila padamu. Aku mau jadi istrimu. Enggak. Ini sangat gawat. Ini mimpi burukku. Aku gak sanggup. Aku harus bagaimana? Ben-Ben, kamu di sana lama sekali. Aku lupa gak punya jam tangan. Oh, pintunya. Hei, apa itu? Waktunya makan siang. Telur rebus yang lembut. Nyam-nyam-nyam. Apa? Terlihat seperti telurku. Go. Penculik mempelai wanita. Sial. Dia melarikan diri. Oh, bilang. Ben-Ben, kamu di sini. Terima kasih menyelamatkanku. Bukan apa-apa. Ada sesuatu. Sini aku bersihkan. Aduh, mataku. Maaf ya. Aku tidak bermaksud begitu. Oke, ayo lanjutkan. Ya ampun, ini membosankan. Ada apa ya di sana? Oh, dia sedang bermain dart. Ah, Ben-Ben. Hei, apa ini? Dinding romansa fiksi. Romantis sekali ya. Dan ini dapurnya. Aku akan buat sesuatu yang lezat. Kue pie. La, 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 la. Aku suka memasak. Hmm, aromanya sedap. Kamu sedang memasak apa? Camilan. Ups, maaf ya. Ini untukmu. Benarkah? Untuk Kate, ini milik orang lain ya? Ups, aku lupa melepasnya saat mencurinya. Kamu punya fas bunga? Kuambilkan ya. Ini fas bunganya. Wow. Kue pie yang lezat. Selamat makan. Oh. Lezat sekali. Aku tidak bisa berhenti. Hmm. Menurut kalian, nep-nep memakan kue dengan cara yang benar? Tulis di komentar ya. Ternyata, dia lumayan keren. Tempat apa ini? Aku akan cari di sana. Oh. Tidak ada yang pakai mikrofon. Satu, dua, tiga. Oh. Cintaku sudah hilang. Keahlianmu bukanlah menyanyi. Ada apa di balik konter? Dia tidak ada di sini. Oh. Ada Tommy. Oh. Enggak, 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 enggak. Jangan sentuh aku. Makan siang. Pertahanan diri. Kamu mau pisang? Ini lebih lezat dariku. Mau kan? Cintaku kekuatan yang besar. Cintaku bagaikan bunga. Aduh, 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 aduh. Kegagalan sistem. Nadanya salah. Oh, ya. Berhasil. Lagu yang bagus. Cepatlah. Kita harus pergi. Kegagalan sistem. Dengar ya. Ini garpu. Ini pisau. Kamu harus makan seperti ini. Potongan kecil. Ya ampun. Jangan masukkan sekaligus ke mulutmu. Pisau dan garpu. Ayolah. Dikunyah. Bagus sekali. Oh, masih ada sisa. Bonsilia. Kamu. Bonsilia. Ikutlah kabur bersamaku. Kamu tidak mau minum teh? Ayo, satu cangkir saja. Oke, akanku minum. Bertarung. Senjata pamungkasku. Jangan gunakan barbo. Bagaimana dengan kondominium milik Nep-Nep? Bagus sekali. Oke, monster biru. Kukulan perut. Oh, manis. Maaf. Bonsilia. Maukah menikah lagi denganku? Tunggu dulu. Aku mau pingsan. Nep-Nep. Dia merusak suasana lagi. Apa? Cintaku. Dia ada di sini. Opila. Maukah menikah denganku? Menikah apa? Hah? Aku? Iya. Tentu saja. Aku mau. Aku menerimanya. Iya, iya, iya. Lihatlah, teman-teman. Aku akan menikah. Kamu tidak apa-apa. Aku di sini. Iya, aku tidak apa-apa. Aku pria yang kuat. Oh, lihatlah mereka. Menyatakan kalian sebagai suami istri. Beri tepuk tangan meriah. Oh, selamat untuk kalian. Kita juga akan menikah. Iya. Terima kasih, teman-teman. Oh, gawat. Aku akan melahirkan. Hei, panggil ambulans. Sekarang juga. Dia akan melahirkan. Atur nafasmu, Opila. Tenanglah. Ini akan baik-baik saja. Selamat untuk burung, Opila. Dia menghasilkan telur terbesar yang pernah ada di acara ini. Hal seperti ini terjadi sekali seumur hidup. Hei, ayo berhentilah merekam. Opila butuh istirahat. Dia baru saja menjadi seorang ibu. Itu baru telur impian. Tidak ada lagi telur mini. Aku akan segera mengambil telurnya. Aku bersumpah demi apapun. Berat badanku tidak bertambah setelah melahirkan. Jangan ada yang bergerak. Polisi. Apa yang terjadi? Ya, aku juga tidak tahu. Hei, Opila. Kamu ditahan karena pencurian. Hei, itu omong kosong. Aku kan tidak mencuri apapun. Ini buktinya. Opila sudah mencuri di kafe bioskop. Itu tidak mungkin. Aku sudah dijebak. Popcorn yang ada di dagumu agak mencurigakannya. Rani sekali kamu menolak ditangkap. Jangan penjarakan aku. Aku tidak bersalah. Opila, kamu sekarang ditahan. Kamu membergol dirimu sendiri. Hei, diamlah kamu. Sekarang sudah benar. Ayo pergi. Tunggu dulu. Apa ada yang bisa kulakukan untuk menghentikanmu? Aku pikirkan ya. Aku akan lepaskan dia kalau video ini dapat 50 ribu suka. Teman-teman, tolong beri video ini 50 ribu suka ya. Agar dia mau melepaskan Opila. Selamat datang di penjara, burung. Biasakan diri dengan rumah barumu. Hah? Hei, ada foto apa itu? Hei, di mana ini? Apa? Oh, aku salah foto. Di mana telurnya? Aku membutuhkannya. Tidak. Ini dia sarangmu. Aku butuh telur. Ya ampun. Ada apa dengan pintunya? Aku akan menguncinya. Apa masalahnya? Apa? Sebuah wajan? Kamu benar. Itu terlalu kecil. Aku butuh yang lebih besar. Burung. Aku menantikan itu. Sudah cukup. Selamat makan untukku. Di mana telurnya? Kenapa ini kosong? Pecundang. Itu jahat. Kamu akan berubah pikiran. Hmm, kaki ayam. Saudara-saudaraku. Opila, aku akan mengeluarkanmu. Pertama-tama kita harus menggali terowongan ini. Itu sangat mudah. Ayo. Apa? Hagi, kenapa kamu ada di sini? Oh, ternyata petanya dibalik. Oh, oh. Hai, aku harus pergi. Tunggu dulu. Hei, bro. Itu berarti bagiku. Oh, ya ampun. Burung, kamu bisa habiskan waktumu di luar. Jangan coba-coba membuat masalah, ya. Ups. Bagaimanapun aku ini seekor burung. Aku bisa terbang. Sampai jumpa semuanya. Tidak. Hentikan. Jangan lakukan. Iya. Lebih tinggi dan lebih tinggi. Oh, tidak. Bahan bakarnya habis. Permainan sudah selesai, burung. Ini adalah milikku. Kembalilah ke dalam selmu. Tolong. Aku mau melahirkan. Oh, iya. Ini sudah dimulai. Ayo, doronglah. Hei, kamu pecundang. Pecundang, pecundang. Kamu pecundang yang besar. Semua itu benar-benar konyol. Dasar pecundang. Ada apa dengan bantalnya? Isinya batu sudah cukup, burung. Aku juga punya selera humor, kamu tahu. Jadi siapa yang akhirnya jadi pemenang? Oh, bulu-buluku. Dasar kamu gila. Terima kasih, burung. Ini sangat nyaman. Apakah dia tertidur? Ben Ben, aku di sini. Hai. Aku akan membebaskan diriku dulu. Lalu kamu. Kuncinya ada di atas sana. Tunggu sebentar. Aku cari kuncinya. Oh, apa itu? Ayam. Tidak, Ben Ben. Hentikan. Ayam. Kamu akan membangunkan polisi itu. Ah, siapa itu? Fiu, donatku masih aman. Jadi di mana penjaranya? Oh, aku pasti akan menemukannya. Oh, ya ampun. Ben Ben. Oh, sayangku. Oh, tunggu sebentar. Hah? Jadi semudah itu? Oh, Pila. Apa kamu melihatnya? Kamu bisa keluar seperti aku ini. Ya. Hei, itu tidak berhasil. Ayo, cobalah ke samping. Aduh, paruhku. Ya ampun. Aku tidak memikirkan paruh itu. Untungnya aku punya rencana yang lain. Oops. Hei, pula siapa itu? Oh, tidak, tidak, tidak. Kumisku begini. Ini mungkin butuh perawatan. Selesai. Kumisku adalah kebanggaanku. Oh, ya ampun. Dan akhirnya kita bertemu. Hei, sobat. Keluarlah. Kamu sudah bebas. Terima kasih. Maukah menerima marakas sebagai hadiah? Tidak. Aku butuhnya yang lain. Terima kasih banyak, kawan. Diamlah, sayang. Pengasuh ini mau istirahat sekarang. Oh, ada bau apa ini? Ada yang bau ya. Oh, ya ampun. Ada yang BAB di cangkangnya. Mengganti popok adalah hal yang paling menjijikan. Fiu. Ini akan jadi kering dan bersih dalam sekejap. Hei, apa ini? Kamu akan membangunkan bayinya. Maafkan aku. Hei, apa ini? Popok bekas ya? Kamu sudah gila ya? Aku harus menaruhnya di kepalamu. Oh, ada kikir. Aku benar-benar beruntung. Dari Ben-Ben untuk Opila. Oh, ini mengemaskan sekali. Ya ampun. Siapa yang sudah memakan kue ini? Itu bagianku untuk pengiriman. Hei, kue ini kan milikku. Ben-Ben, terima kasih. Hei, apa ini? Oh, sebuah kikir. Aku mengerti. Aduh, mata aku. Aku lihat ada yang mencoba untuk kabur dari penjara ini. Aku akan menangani masalah ini sendiri. Aku hanya perlu memilih pose yang bagus untuk bisa menangkapnya. Halo, burung. Kamu sedang apa di situ? Berikan kikir itu padaku. Oh, ada ventilasi. Itu dia jalan keluarku. Oh, tidak. Aku tersambut. Sudut yang sangat menarik. Ini dia telurnya. Hampir sampai. Kemenangan. Penantian sudah berakhir. Ini dia telurnya. Aku siap untuk sarapan yang mewah. Aduh. Hei, apa itu? Kamu pikir kamu siapa? Sampai jumpa. Apa? Hei, Papa Tunggas. Aku tahu harus bagaimana pada polisi jahat ini. Wednesday. Hei, Wednesday. Hai, Sobat. Hai, sobat. Hai, kawan. Apa ini untukku? Oh, bolehkah aku? Tidak. Teman-teman, tulis di komentar bagaimana kami harus menghukum polisi jahat ini. Akhirnya. Daddy, bukalah. Oh, iya. Kita bebas. Siapa itu? Burung yang sangat imut. Aku sangat lapar. Keluarkan dia, Daddy. Ayo, tarik. Selamat ulang tahun, Daddy. Ulang tahun membuatku muak. Hal baiknya, aku bisa menikmati kalkun. Hei, lepaskan. Ini untuk para tamu. Ya ampun. Aku lupa limun permen karetnya. Tunggu sebentar ya. Cemas sekali. Untungnya, aku bisa makan kalkun. Hei, jaga tangan panjangmu itu. Oh, tamunya sudah datang. Tamu-tamu tidak lebih baik dari hama. Oh, Hagi. Hei, teman berbulu. Apa kabar? Sudah lama sekali. Dia. Baiklah. Silakan ke dapur. Kamu juga datang. Ayo. Duduklah, kawan. Tapi hanya ada satu kursi. Ini hadiah dariku. Ini untukku. Apa isinya? Mama Long Legs Mia. Bola permen karet. Ini kunyahan permen karet dari setiap tempat di kota. Tunggu. Sekarang baru dari setiap tempat. Ini hadiah dariku, Daddy. Kamu pasti suka. Terima kasih. Selamat ulang tahun, Daddy. Ulang tahun? Aku tidak punya hadiah untukmu. Aku punya bola ini. Sapa ku kuliah. Harga permen karet sekarang mahal sekali. Minggir. Berdirilah, Ben-Ben. Tadi ini kan tempatku. Selamat ulang tahun, Daddy. Hadianya besar sekali. Apa isinya? Telur emas? Ini adalah hadiah terbaik. Akan aku pajang agar semua orang bisa melihatnya. Apa? Oh, Daddy. Aku ingin mengajakmu duduk di meja. Ayo cepatlah. Baiklah. Saatnya untuk mengunyah. Permen karet baru untuk semua. Lesatnya. Opila. Makanlah. Terima kasih. Tapi aku punya menu diet berbeda. Apa? Aku rasa dia tidak tahu dari mana Pak Hagorang itu berasal. Baiklah. Selamat makan semua. Hagi. Kamu menonton pertandingan Hagi Bol yang terakhir? Oops. Maaf. Maaf. Bersulang untuk kesehatanku. Hore. Selamat ulang tahun untukku. Selamat ulang tahun. Semuanya maaf. Permisi sebentar ya. Telepon dari pekerjaan. Harus aku terima. Oops. Permen karetnya tersangkut. Rasanya mual. Di sana. Aku kedinginan. Aku akan ambil jaket buluku dulu. Bukannya. Kamu sudah memakai jaket bulu. Semuanya pergi. Aku sendirian. Siapa peduli. Aku akan habiskan semua permen karet. Apa terjadi sesuatu? Telurnya. Ada apa? Kamu baik-baik saja. Aku sakit perut. Telurku dicuri. Siapa pelakunya? Siap. Tidak. Tidak. Mesti dia. Tidak. Akanku pecahkan kasus ini. Jika tidak, aku tidak akan jadi detektif terbaik di Poppy Playtime. Aku akan cari tahu siapa dari kalian yang mencuri telur berhargaku. Sebelum itu, tutup pintunya agar tidak ada yang bisa kamu. Apa kalian ingat kode pintunya? Tolong tulis di kolom komentar ya. Jangan melihat catatanku. Pergi sana. Hagi, kamu yang mencuri telurnya. Mengakulah. Aku bisa tahu dari matamu. Apa? Opila. Tenanglah. Ayo duduk. Giliranmu itu nanti. Kalian semua tersangka. Tapi siapa yang punya motif dan kesempatan mencuri telur berhargaku? Apa Opila? Ben-Ben? Hagi-Wagi? Menurut kalian, siapa yang bisa melakukannya? Bantu aku dan tulis di kolom komentar tebakan kalian. Kita mulai darimu, Hagi. Pakai detektor kebohongan. Mari kita cari tahu sekarang. Ayo, bicara Hagi-Wagi. Mengakulah. Apa kamu mencuri tisu toilet? Tidak. Pembohong. Baiklah, ambil lagi saja. Aku tahu itu. Pertanyaan selanjutnya. Kamu yang menggigit sandal ini? Aku? Tidak. Bohong. Ini pertanyaan pentingnya. Kamu mencuri telur emas ini? Aku? Tidak, tidak. Aku tidak mencurinya. Kamu berkata jujur. Astaga. Tapi, detektif Daddy tidak mudah untuk menyerang. Di mana kamu pukul 15.05. Ayo katakan. Astaga. Ayo, Daddy. Aku tunjukkan sesuatu. Lihat. Kamu punya kamera keamanan. Kamu bisa melihat yang kulakukan pukul 15.05. Aku sedang menelpon. Ahli Bi yang kuat. Baiklah, kita tahu satu hal yang pasti. Seseorang di ruangan ini telah mencuri telur emasku dan tidak mau mengakuinya. Bagaimana caraku mencari tahu siapa pelakunya? Ya, benar. Ada cara yang mudah. Cap-cip-cup-cap-cip-cup. Tangkap Ben-Ben yang ditunjuk. Kamu mencuri telurku? Tidak, bukan aku. Semua tanda terarah padamu. Tidak. Hentikan, Opila. Jangan khawatir. Hukum akan ditegakkan. Baiklah. Ya, ini kejadiannya. Kita merayakan ulang tahunku. Lalu tiba-tiba saja. Selamat ulang tahun, Daddy. Selamat ulang tahunku, Daddy. Selamat ulang tahun, Daddy. Wah, wah, wah. Waktu menunjukkan pukul 15.05 dan Hagi pergi menerima telpon. Kamu pura-pura sakit memanfaatkan kebaikan kami. Kamu meninggalkan ruangan. Akan aku catat. Mari kita mengikutimu. Kamu tidak menduga akan bertemu Hagi. Lalu kamu masuk ke dalam ruangan. Setelahnya, sifat jahatmu itu muncul. Kamu mengambil telurnya. Sembunyikan di bantal. Maksudku, tentu saja. Dimana lagi? Kejahatan sempurna. Haaah. Fiuh, Daddy, jangan mengintip. Selesai. Ini perkara yang mudah. Jadi Ben-Ben mencuri telur dan sembunyikan di dalam bantal. Bersalah sesuai tuduhan. Apa? Tidak. Berhenti berbohong. Kamu bersalah dan akan kubuktikan. Ini bukti utamanya. Ben-Ben menyembunyikan telur di dalam bantal ini. Ini jebakan. Tidak ada isinya. Baiklah. Aku tidak memikirkannya secara teliti. Jika Ben-Ben dan Hagi-Wagi bukan pelakunya, maka kita hanya punya satu tersangka. Yaitu Opila. Apa? Tidak. Kenapa aku mencuri telurku sendiri? Itu mudah. Jawabannya ada di folder ini. Kamu punya asuransi satu juta dolar untuk telur emas itu. Jadi ini adalah rencanamu. Kamu mencuri telurmu, dapat uang asuransi, dan menjadi burung terkaya. Jadi jelas sekali, kamulah pelakunya. Kalian berhentilah berkelahi. Inilah yang terjadi. Kita sedang merayakan ulang tahun. Pukul 15.05 tepat, Hagi keluar untuk menerima telpon. Setelah itu, Ben-Ben pergi keluar karena sakit perut. Sementara Opila, dia pura-pura kedinginan. Jadi dia harus segera mengambil jaketnya. Jangan habiskan itu. Aku mengawasimu, Daddy. Segera kamu memakai jaketmu. Tapi kenapa kamu terburu-buru ke ruang tamu? Ini di alasan. Menyamar sebagai macan tutul, agar tidak ada yang tahu itu adalah kamu. Dan kamu segera mencuri telur. Bingo! Bertujuan menjadi burung pertama dalam sejarah yang memiliki satu juta dolar. Oh, burung yang naif. Kamu terlihat bahagia. Oh. Jika mau mengakali Daddy Long Legs, kalian harus memahami situasinya. Kasus hampir terpecahkan. Pelakunya kamu, Opila. Semuanya sudah masuk akal. Tidak, bukan aku. Barang bukti jaket bacan tutul. Hanya perlu menemukan telurnya. Telurnya ada di laci ini. Oh, tidak. Oh, di dalam koper mungkin. Oh, tidak di sini juga. Mungkin di dalam tasnya. Apa? Cara menemukan sekor ayam kaya? Cepelikan. Cepelikan. Ini rahasia. Teori Opila yang berlebihan aku rasa. Apa yang aku lewatkan? Lalu siapa pencuri telurnya? Jawabannya sudah terlihat. Mari kita pikirkan bersama. Tidak mungkin telurnya pergi sendiri, kan? Cukup. Ini semakin menyebalkan. Aku tidak bersalah. Kamu juga. Kami harus segera pulang. Ayo cepat, kita pergi. Tunggu dulu. Apa itu? Terlalu banyak kebetulan. Hei, berhenti. Semua kembali. Kita ada tersangka baru. Yaitu Kisimisi. Kisimisi? Ada apa dengannya? Pertanyaan yang bagus. Dia di sini. Di dalam kostum hagi-wagi. Kamu tidak akan bisa kabur. Penyamaranmu sudah ketahuan, Kisimisi. Aku sudah mencuriganya sejak awal tadi. Apa? Tidak ada yang bisa dipercaya. Oh, tidak. Aku sudah ketahuan. Jadi, Longlegs adalah detektif jenius akan menceritakan kejadiannya. Kisimisi mengincar telur emas bersama hagi-wagi rekan kejahatannya. Mereka membuat rencana. Kisim warnai dirinya menjadi biru. Setelah itu, dia memerintahkan hagi-wagi dari telpon bahwa semua sudah siap dan mereka bisa beraksi. Sementara Kisimisi berwarna biru bicara di telpon, hagi-wagi yang asli mengelinap ke ruangan dan mencuri telurnya. Rencana yang bagus, Kisim. Tapi sayang, tidak seberilian aku. Untuk mendukung perkataanku, ini dia hagi-wagi yang asli. Ini tidak mungkin.